Selonjakan harga bahan pokok jelang Ramadan 2018, PLT Bupati Kabupaten Padung Barat, Dinas Perindustrian Perdagangan, didampingi Kapol Recimahi melakukan inspeksi mendadak di Pasar Panorama Lembang selasa pagi. Dalam sidak ini, petugas menemukan beberapa harga bahan pokok yang mengalami kenaikan. Jelang bulan suci Ramadan 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Gampo Recimahi, melakukan inspeksi mendadak atau sidak harga bahan pokok di Pasar Panorama Lembang Kabupaten Bandung Barat selasa pagi. Dalam sidak kali ini, petugas menemukan harga bahan pokok mengalami kenaikan, seperti harga telur yang biasanya Rp23.000, sekarang mencapai Rp26.000 per kilogram. Selain itu, harga daging ayam mengalami kenaikan Rp6.000, dari harga Rp30.000 mencapai Rp36.000 per kilogram. Menurut PLT Bupati Kabupaten Bandung Barat, Yayate Sumitra, hasil inspeksi mendadak hari ini, ada beberapa harga bahan pokok yang mengalami kenaikan, seperti harga telur dan daging ayam. Salah satu yang mungkin akan dapet perhatian dari kita, kita ingin menjaga distribusi, harapannya kejolak yang selama ini, dengan pemantauan di jalur distribusi ini bisa terkendali. Nah, temuan-temuan hari ini tentunya akan kita berjalanjuti dengan sadar-sadar paham. Manakala ditemukan adanya indikasi pelanggan-pelanggan itu, maka akan ditindak lanjut. Namun ini, kita makanya tidak hanya penegangan hukum, semua dengan kasi terkait, kita dalami betul, dan kita kontrol, kita kandalkan, supaya tidak melunjang. Alhamdulillah sebagaimana disangkan oleh Pak Pertipu Bati tadi bahwa untuk fokus kita kepada harga beras, masing-masing stabil. Kapolres menambahkan pihaknya akan terus menyelidiki dengan Satgas Pangan, bila menada penimbunan atau permainan harga komoditi, akan ditindak lebih lanjut dan lebih dalam.